Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wasyahadu anna sayyidah muhammad dan abduhu warasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma ya muqallib balqulub sabit qulubana ala dinik waftah qulubana kaputuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayakil yakin Alhamdulillah kita tuliskan malih a'udzubillahimnas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim kita ulangi lagi fa'azalahumma syaitan fa'azalahumma fa'azalahumma itu a'idhabahumma fa'azalahumma ngitik-ngitik fa'azalahumma kau ngitik-ngitik lahumma mari nabi adam dan ibu hawak ini kadang-kadang ini ada cerita lucu jadi ceritanya begini jadi ketika gusti Allah nyipta ke nabi adam katanya di riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab si riwayat itu nabi adam itu tidur sendirian ketika tidur sendirian itu ini kaya nelongso nelongso ternyata bapak-bapak makanya hati-hati bu bapak-bapak sampai ditinggal tidur sendirian nelongso nyuwun jadi sebetulnya tahu-tahu begitu tidur nyenyak tahu-tahu sudah ada yang nemani di tempat tidurnya ya nemani setiap kaget loh siapa kamu katanya nabi adam saya perempuan loh perempuan jadi tidur akhirnya dijelaskan oleh doa aku dadikno sitihawa ben awakmu ono koncone ya itu tetapi setelah mereka berdua di ini di dawi es awakmu saiki menengok ojo sampai kemana-mana dan kamu nikmati apa yang zaujaka rogodan haishushituma tetapi walatakroba hadihis saja saja nah ternyata ketika kusti Allah ndawuh kada sengataniku iblis itu iri karena iblis itu diusir ya jadi ketika setelah abawas takbaro iblis dikeluarkan dari sirkuit janahnya itu alhamdulillah maka penyakit iri itu penyakit yang tertua di dunia dan dari itu akhirnya dari iri itulah akhirlah dosa yang kedua yaitu dosa saling bunuh membunuh makanya penyakit iri iri itu penyakit pertama di dunia apa nah setelah malaikat masih ada di surga nabi adam sitiawan iblis dikeluarkan nah ketika keluar iri nginceng terus kok enak ya di surga itu segala sesuatu sudah tersedia akhirnya mempunyai reka daya reka daya bagaimana iblis itu supaya bisa mengeluarkan yang diiri itu kok aneh ya manusia kok bukan apa karena apa kan manusia diciptakan paling makhluk paling istimewa makanya disini iblis dengan berbagai cara pak azalahumah itu jadi memindukan berbagai reka daya berbagai cara bagaimana syaiton ayat iblis itu tegas iblis bisa gudu makanya kita ini hati-hati mungkin bahkan di dalam surat apa itu dari depan dari belakang dari kanan dari kiri pokoknya kene itu wataki iblis ayat adhaumah tegasih ngelungo akan sepupus tiah Allah yang memaring nabi adam dan siti hawa karena apa ya karena angsal godaan nah tapi ingat ini goda dengan cara apa liciknya iblis menggoda nabi adam dan siti hawa sehingga apa azalahumah syaitonu anha anha itu saking janah biankola lahumah hal adullukumah ala syajaratil khuldi wakosamahumah billahi inahu lahumah laminan nasihin jadi bujuk berpura-pura iblis itu bersumpah dengan menggunakan billah nah ini yang itunya itu nabi adam akhirnya itu maka para ulama ahli tafsir sebetulnya bukan karena hebatnya iblis karena iblis itu ya bersumpah dengan billah juga akhirnya nabi adam itu tergo tergoda makanya hati-hati makanya ada yang matakan hati-hati kadang-kadang orang itu ada yang berkedok nah berkedoknya ini sing repot berkedoknya iblis saja bisa bersumpah demi Allah akhirnya nabi adam dan siti hawa tergo tergoda lah minan asin sungguh kami ini bagian dari menasehati kamu katanya nah ini makanya para ulama-ulama tasawuf itu ngatos-ngatos ada kalanya ya menasehat itu ya iblis berwatak ulama ya itu makanya muncullah klasifikasi dalam ulama tasawuf itu hati-hati 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 fakroja huma mangka keluar sopuk iblis itu mengeluarkan gara-gara ininya itu gara-gara bujuk rayunya itu huma maring nabak adam lan siti hawa mimaka na'fi wakul nabituna oleh karena itu setelah nabi adam akhirnya tergoda oleh iblis itu dan ibu hawa wakul lalang gendika sop insun allah ihbitu kalau sudah seperti itu sekarang awakmu harus nerima hukuman tetapi disini tidak mengatakan hukuman ihbitu tetapi memang ada ininya juga ada apa namanya ada memang misteri ini misteri berkembang biaknya anak putunya nabi adam jadi berkembang biaknya putunya nabi adam seperti kita ini ini sebagai apa nama sebagai hikmah ya dari nabi adam dikeluarkannya di surga dari surga tapi kalau tidak dikeluarkan ke surga ya memang ada yang mengatakan misterinya itu ketika seandainya putra putih nabi adam itu berkembang biak di surga sana katanya maka untuk kembali inilah artinya di dunia itu memang ujian hidup kita di dunia itu tidak untuk menikmati tetapi untuk diuji itu yang harus paham oleh karena itu harus sabar sadar kalau kita ini bukan tujuan dunia itu jadi dunia itu bukan tujuan kita dunia itu bukan apa namanya bukan termi baru ini baru tempat bukan terminal baru tempat ini singgah bismillah makankan ada ulama itu mengatakan dunia itu hanya sekedar mampir ngumbe yang memang dengan atas atas mungkin di dunia nopomali sama niko sama niko dunia ini kan betul-betul diuji seperti saya tuh Mbah Imam Mursid itu doa kunut nazilah itu 80 tahun yang lalu beliau sudah mewaspadai menjelang akhir jaman itu bencana itu dari berbagai juru berbagai sisi yang luar biasa dan pertumpahan darah yang tidak henti-hentinya fitnah bangsa jin bangsa setan bangsa menuso sekarang sudah ini kan nah wakul nabi itu bakdukum li ba'din adu nah ini ini wakul nalan mendika sopukus yang sungguh seti Allah ih bitum mudone siron adam lan hawa bakdukum utawis tengah saking anak putu nabi adam li ba'din maring satengah jadi diantara sebagian dari anak putu nabi adam dan sebagian yang lain iku aduun nah ini oh no sing podo satru jadi kalau panjemengan sekarang di dunia melihat banyak orang tukaran ya jangan kaget memang enaknya maus quran itu yang ngoteng jadi kita ini tidak kagetan ketika terjadi sesuatu karena memang settingan dan desainnya sudah skenario pun kados ngoteng itu seperti tadi kenapa iblis sampai berupaya untuk ngerekod doyo supaya nabi adam tergoda ya karena ini orang iri itu kan dengan berbagai cara supaya yang diireni itu jatuh kan itu semakin yang diireni itu apa bahagia irinya itu semakin ini semakin menjadi jadi nah itu kita gak usah kaget karena memang kusti Allah sudah menginformasikan ke kita seperti itu begitu juga kita sekarang diantara kita-kita ini ada yang satru dibarik iri dengki itu kan mesti satru satru itu apa tukaran ya gelut sampai gelut barang ya kalau gelutnya di kasur ya bu gak masalah tapi gelutnya itu bawa bel gelutnya di kasur gak masalah gelutnya ya ya istilahnya satru termasuk suami istri nah hati-hati ibu karena iblis itu gak ridho saja rumah tanggane sakinah mawadah warohmah itu gak ridho nah ini dalam surat Al-Baqarah juga jadi alhamdulillah jadi di awal kita mempelajari Al-Quran gusti Allah itu sudah membuat ini membuat satu ada klasterisasi makhluk gusti Allah ada makhluk paling mulia manusia makhluk paling taat malaikat makhluk paling rewel paling aneh iblis setelah itu diperkenalkan bagaimana peradaban budaya malaikat sudah memprediksi gusti panjangnya datos akan manusia manusia itu kelakuannya ya tukaran ya aneh lah rukunnya aku ngurusi masjid tukaran kok bu ngurusi masjid saya tiap hari kemarin itu di parang orang tukaran ngurusi masjid itu hampir tiap minggu itu ngurusi masjid makanya mudah-mudahan di kebonsari cukup punya pengalaman juga kita di kebonsari jadi jangan dikira wah masjid itu hebat orang masjid haram kalau masjid nabawi juga pernah mau direbut juga pernah terjadi rebutan ingin menguasai masjid nabawi jadi jangan dikira masjid tempat suci makanya sungguh masjid itu dibangun semata-mata untuk bertakwa tapi siapa yang bertakwa itu inama yakmuru masjid aman nabawi tapi kalau niat ini niat ada iri mesti ada tukaran ada iri mesti ada tukaran ngeri kalau sudah tukaran itu masya Allah dan kenapa terjadi seperti itu ya memang Gusti Allah sudah memberi isyarat di ba'din adu aduun karena antara satu dengan yang lainnya di antara kamu itu ada yang seneng tukar tukaran karena apa karena merupakan warisan iblis ya min dul min min dul mi ba'dikum ba ba'don satu setengah dari yang setengah dari yang lainnya itu yaitu saling tukaran nah itu na'udzubillah min min zal ngeri kalau anak-anak jeningan nah itulah sebabnya mengapa kita ini dituntut nuntut ilmu nah dengan ilmu itu salah satu media yang paling ideal untuk mengendalikan peradaban tukaran itu dengan ilmu ya makanya dengan ilmu itu boleh beda pendapat tapi tukaran lagi kalau beda pendapatan ilmu berilmu semua bergelar semua profesor dokter profesor dokter kiai haji beda pendapat sudah biasa tapi kalau sudah di uji beda pendapatan mulai lagi walakum lan ikut tetap syrokabeh nabi adam lan sitiawa nah kenapa sekarang menggunakan lakum sementara wakul nah bitu mulai wakul nah bitu nah ini ketika di atas pak azalahuma masih berposisi nabi adam dan ibu hawa tetapi ketika wakul nah bitu untuk apa menyuruh keluarnya nabi adam dari surga sudah menggunakan domir kum domir antum karena ini menunjukkan nabi adam sak duriahnya yaitu walakum lan ikut manfaat kumatang syrokabeh nabi adam lan keturunane fil ardi ing dalam bumi mustakorun tegesa tetap manggon maksudnya mustakorun itu menjadi tempat ting dan tempat gunian wah matangun dan di dunia ini juga kita bisa menikmati sesuatu yang sudah disediakan oleh gusli Allah mata itu sumber kenikmatan sumber kepuasan ya jadi di satu sisi memang disinilah harus waspodo berarti dengan ayat ini kita harus waspodo di dunia itu memang kita itu dibenarkan untuk bisa menikmati bersenang-senang tapi di sisi yang lain watak-watuk wahing manusia itu juga seneng tukaran itulah sebabnya menurut riwayat perang nah ini kalau panjir dengan baca buku-buku tentang perang mengapa terjadi perang ya karena terjadi untuk saling mencaplok menguasai aset dunia dunia ujung-ujungnya itu termasuk palestinia dan israel termasuk iraq iraq apa perang iraq dulu ya mencaplok mencaplok untuk menguasai aset nah indonesia ini ibu-ibu perlu diwaspadai karena dunia indonesia ini oleh gusti Allah diuji betul kita hidup di indonesia itu diuji pertama semua necer semua bahan baku apapun di indonesia itu sumbernya emas sampai sekarang itu namanya free food mengeksplorasi mengeksplorasi emas di Papua itu gak habis-habis minyak itu Bojonegoro Kalimantan minyak kita banyak sebetulnya termasuk konon Lapindo dulu itu kan berawal dari eksplorasi minyak itu dan gas jadi sumber apapun termasuk sekarang bahan baku untuk mobil listrik katanya 10 tahun yang akan datang kita gak akan kenal lagi mobil berbahan bakar BBM yang ada itu nanti berbahan bakar listrik litiumnya ini bahan bakunya itu ternyata di kita terbanyak ketiga terbanyak di dunia sehingga sekarang ini Indonesia sedang apa di daerah kendari sana Sulawesi sedang dibuat pabrik bahan baterai nah ini buah-buahan buah-buahan apa saja di kita itu ada termasuk kurma kurma ini ternyata bisa tumbuh subur kita dan bisa berbuah di kita kurang apa di kita jadi semua nature jadi Belanda kenapa sampai apa nguasai kita itu kan dulu itu ada istilah dengan jalan sutra jalan sutra itu jalur perdagangan yang bisa melalui lalangkan bangsa rempah-rempah ke Eropa yang berkuasa waktu itu pengusaha pengusaha muslim nah hebatnya pengusaha muslim itu di samping berdagang juga mengislam mengislamkan kita jadi kita ini kita bersyukur juga karena itu Rasulullah memberi isyarat memang bis usaha kerja yang paling mulia itu bis bisnis berdagang berjualan tapi kerjualannya harus benar harus betul-betul profesional jualan tapi bangkrut jualan kalau jualan bangkrut kalau jualan kalau jualan harus untung keuntungannya itu untuk ibadat sampai kapan kita di dunia ini ilahinin sampai waktu tertentu tidak selamanya bu ilahinin itu hanya se-apa se-kedipan saja kalau jengan tidak berkedip tidak bisa lagi menikmati dunia percaya atau buatan coba jengan ngantuk kan buatan sakit berkedip ngantuk kita tidak menikmati apa-apa makanya doa orang tidur itu doanya bismika allahumma ahya wabika amut nah bagaimana ketika mati supaya ketika mati ketika kita tidur bisa membuktikan wabika amut itu bismika allahumma ahya ketika hidup melek ketika bisa berketip bisa kita bersama gusti Allah tapi begitu tidur untuk bisa bersama gusti Allah itu anggel ilmunya khusus wanton jangan dianggap tidak ada ala zina yazgurun waha kiyamaw wakum udaw wala junubihim wayat tafakkaruna fi khalkis sama wati wal ada ilmunya jantung berdenyut berbarengan dengan di zikir kalau mulut ngomong ya iso tapi ketika jantung berdenyut berbarengan di zikir itu anggel nah itu harus di ilmu nisa estu supaya ketika mati wabika amut bismika allahumma ahya oleh karena itu bangun tidur kita doanya juga doa seolah-olah kita dihidupkan setelah mati enggak kenapa doanya bangun tidur ini bu mbak dama ama tanah saat sawuse panjenengan mematikan kita makanya kalau panjenengan tidur dengan niat belum masuk ke kemudian bablas sampai itu ngapun berbarengan dengan yai kita ada istrinya teman saya masuk ke kamar tidur beleng sampai jam 8 enggak bangun bangun di cinceng oleh putranya ternyata sudah tidak tidak ada akhirnya pintunya didobrak nah kalau senatus ngetan niku bejak beci kalau panjenengan betul-betul awal tidurnya bisa mengantarkan wabika amutu insyaallah husnul khotima tetapi kalau panjenengan buatan sakit mengantarkan wabika amutu nah ini putra-putranya yang harus waspada yang ngeragadi yang apa wong tuane supados husnul khotima ada yang mengatakan dikiparati ada yang mengatakan macam-macam dua kulon dikiparati yaikulon yaidrismo almarhum yaidhulhah juga begitu jam 11 masih nerima tamu masih ngobrol ternyata sampai subuh sampai duha keluar-keluar didobrak sudah innalilahi wa inna ilaihi roji makanya ngatos-ngatos mungih ini waspodo banget jaman sekarang memang di dunia ini boleh oleh Gusti Allah itu matakuntapi ilahin tumeko maring waktu mtene ajal ki kita sedangkan ajal kita layas tak siruna kasa atan wala yastak di dimun jadi ini jadi Gusti Allah sudah memberi isyarat seperti itu nah yang itu lagi masalah nature di Indonesia itu yang kedua masalah gen gen itu kecerdasan insyaallah generasi kita ini gen ibu-ibu dan bapak-bapak ini kategorinya termasuk tiga gen yang terbaik di dunia jadi urusan intelijensi generasi kita saingannya itu Yahudi kalau di Cina intelijensinya itu makanya kalau sekarang kita anak-anak kita dirusak moralnya dirusak macam-macamnya sebetulnya persaingan juga persaingan supaya generasi kita ini ojo sampai yang akunya itu di atas 150 itu banyak orang Indonesia jadi saingannya itu kalau tidak Cina Yahudi itu gen orang Indonesia itu makanya gen anak bapak-bapak itu gen bapak-bapak itu saingan dan yang nulis itu orang yang memang pernah meneliti itu betul-betul jadi nah kalau ini diselamatkan maka yang akan menjadi ini menjadi super power dunia itu kan Indonesia jadi sekarang ini sudah jadi Cina sudah Yahudi sudah tinggal Indonesia itu makanya sekarang Indonesia dirusak oleh narkoba usat pornografi porno aksi narkoba kita itu bukan 1 kilo 2 kilo tontonan ngedropnya itu bayangkan tiap hari bahkan di Bandung siapa polsek kapolsek nya sampai jadi hati-hati mengapa terjadi seperti itu karena dalam rangka itu aduunnya itu bagaimana satu dengan yang lainnya itu saling mengeksploitasi coba bayangkan Indonesia itu mulai dari 1596 alamnya dieksploitasi oleh orang Eropa mulai dari Sepanyol Belanda dan Inggris sampai sekarang gak habis-habis mulai dari 1596 masih banyak dan ini menurut ini belum apa-apanya katanya apa yang kita coba batu bara di kita ada orang Kalimantan yang pernah ke Kalimantan ini supaya diketahui juga supaya kita waspada terhadap orang-orang yang kenapa banyak orang ngadu domba kenapa banyak gerocogan kemaksiatan gerocogan kerusakan moral ya sebetulnya dalam rangka ujung-ujungnya ya mengeksploitasi supaya kita tidak bisa bayangkan itu batu bara kalau kita di Eropa batu bara itu kan ribuan kilo kiloan lah gole batu bara bawah bumi di kita di Kalimantan bukit ada bukit batu bara nah itu kenapa terjadi seperti itu saya gak tahu makanya ada yang mengatakan mata jannah itu Indonesia itu gambarannya jannah itu gambarannya gambar gambaran jadi tajri mintah tialan haru khalidi nafihal jadi kalau jalan-jalan kemana itu ke macet di bawahnya kelihatan sungai macam-macam gambaran gambar gambaran fata fata lako adam umir robbihi kalimating fata ba'alaih nah ini setelah tahu seperti itu kemudian nabi adam ada yang mengatakan fata lako adama ada yang membaca adama kalau ada orang dengar dengan membaca fata lako adama jangan disalahkan itu betul menurut salah satu baca bacaan fata lako mongko memberikan yang paling pas ngajari yang paling pas misalnya diajari apa kalimatin beberapa pelajaran jadi nabi adam itu setelah diajari wa'alamal adama asma akulah suma aruduhum alal mala ikatif akulah ambi unib asma iha ulah juga oleh gusti Allah teterus dididik lagi dengan apa dengan menyampaikan beberapa ilham bahkan ada yang mengatakan apa mengajarkan tata cara bagaimana nabi adam bertobat makanya ada yang matakan disini kalimatinnya dengan kata dengan apa dengan robbana dolamna angpusana wa'ilam tagfilana latarhamna lanakunana minal khosirin jadi setelah nabi adam diturunkan ke bumi ini merasa bersalah ya tetapi bagaimana cara supaya gusti Allah memaafkan dari kesalahannya itu ya diajari langsung oleh gusti Allah sendiri nah ini hebatnya manusia itu bukan manusia itu punya kehebatan itu kadang-kadang gusti Allah memberi ilham maka ada istilah hidayah ada istilah ma'una ada istilah karoma ada istilah mu'jijat ada istilah ladun laduni dalam surat ini Al-Kahfi insyaallah nanti kita teruskan lagi besok mudah-mudahan apa yang kita tekuni ini dalam rangka Yaltamisu jadi kalau orang itu niat seumur hidup itu nuntut ilmu insyaallah selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kiai-kiai dulu saya gak tahu kiai sekarang kalau sama-sama kiai ini saling ingin belajar saya dulu sering diajak oleh almarhum Yaitolha itu kalau malam Jumat biasanya silatuhim dengan kiai-kiai sepuluh di Surabaya saling belajar gak mau saling menunjukkan ini saling saling inilah saling bukan saling menonjolkan tapi saling belajar dulu saya kebetulan menangi kiai-kiai dulu yang sepuluh-sepuluh itu dengan kiai yang dengan sama-sama saling belajar kita kadang-kadang ini saling sombong yang paling repot itu na'udzubillah min zari monggo kita sami-sami mohon pada pusti Allah ya selalu kita diberi waktu untuk tetap setiap detik kita dalam rangka nuntut il nuntut ilmu kun aliman au muta aliman sebab apa kalau jenengan mati dalam kondisi seperti itu insyaallah kategorinya mati mati syahid al-fatihah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih